Kepada wilayah dan anak-anak sekalian, kami dari kumulau depan akan melakukan sejaksa yang bertajuk Jihad Pukurangan. Saya sebagai asker kafir. Saya sebagai anak. Saya sebagai asker Islam. Dan juga bapak. Saya sebagai ibu. Saya sebagai merita. Saya sebagai seorang mencerita. Pada suatu ketika, ada seorang asker Islam bernama Nazif. Asker ini selalu berperang di negara lain dan di negara dan agama. Dia sangat jarang balik ke rumah. Sangat sukar baginya untuk mengambil cuti. Dia memperoleh seorang isteri dan seorang anak. Mereka berdua selalu berada sendiri. Selalu, abang bila awak nak balik rumah. Oh, maaflah. Saya dah balik kerja. Jadi, saya tidak boleh balik rumah saya. Mama, Mama. Bila kau nak balik. Suatu hari, asker itu dapat pulang ke rumahnya. Mereka semua dah sebut berminat air. Mereka sebut berminat air. Mereka sebut berminat air. Papa dah balik. Yeay, yeay, Papa dah balik. Papa, Papa. Saya tak tahu bagaimana suasanya dekat perang saya lah. Saya tahu tak, Papa hampir mati di bidang kepercayaan anda. Sebab, Papa ni seorang yang sangat kuat. Papa, dah selamat lah. Seorang yang sangat kuat. Dia saya tahu tak kenapa Papa bikin perang? Papa ni nak selamatkan negara. Tapi Papa tengah-tengah mati ke? Eh, tak takut Papa lawan seratus orang Sekirian Tapi Papa dan dia Papa tak boleh kalah Ha, dan dia dan dia Setelah beberapa hari Setelah beberapa hari tinggal di dalam rumah bersama keluarganya itu Askar itu kepaksa meninggalkan sekali lagi isteri dan anaknya Mereka semua merasa sedih Masa berjalan dengan begitu Papa, Askar itu pun meninggalkan isteri dan anaknya Dengan pekerjaan lain Papa nak pergi mana? Papa nurusan Baiklah Bye Pada satu hari Askar itu pergi berperang Apabila tiba di medan perang Orang kafir sudah keluar tersebut merang Kerana gendang mereka terhadap orang Islam Sebelum keperangan itu bermula Orang kafir melihatkan bahawa Jika mereka menang Seluruh harta dan sada orang Islam Bahkan diambil oleh mereka Sebaliknya jika orang Islam menang Seluruh harta dan sada orang kafir Akan diambil oleh mereka Inilah kejanjian orang Orang Islam Jika kami menang Kami akan mengambil semua hantanah orang Islam Baiklah Sebaiknya jika golongan Islam menang Golongan kafir tidak boleh melakukan hantanah golongan Islam Oh, apa? Terima kasih telah menang Terima kasih telah menang